Assalamualaikum wr. wb Apa kabar semuanya Sobat Upiaka Drama Hari ini kita akan sharing lagi Tentang materi matematika Materi matematika yang akan saya bagikan hari ini Adalah tentang materi bunga tunggal Materi ini adalah materi Matematika di kelas 7 SMP Tapi sebelum saya lanjut Mohon dukungannya ya Jangan lupa tetap dukung channel saya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Serta like, komen, dan share video dari saya Hari ini kita akan masuk ke materi bunga tunggal Nah bunga sendiri secara umum Itu dapat diartikan sebagai jasa Berupa uang Yang diberikan oleh pihak peminjam Kepada pihak yang meminjamkan modal Atas persetujuan bersama Jadi bunga tunggal sendiri Itu dapat diartikan Sebagai bunga yang dihitung Hanya Berdasarkan besarnya modalnya saja Jadi bunga tunggal ini biasanya terjadi Jika kita meminjam Ataupun menabung di suatu bank Dan besarnya bunga Itu tergantung dari persetujuan Kedua belah pihak Selanjutnya untuk menghitung Besarnya bunga tunggal Itu kita menggunakan rumus Seperti ini Nah ada dua buah rumus yang harus kamu ketahui Untuk menghitung Besarnya Bunga Tunggal Jadi disini yang pertama rumusnya adalah MN Sama dengan MA tambah BN Selanjutnya BN itu rumusnya sama dengan N per 12 Dikali P Persen Kali MA Nah Apakah simbol-simbol MN BN MA dan seterusnya Disini ada keterangannya ya Jadi yang pertama itu MN MN itu adalah modal Ataupun pinjaman Pada bulan yang ke N Jadi misalkan disini Kamu menabung selama 6 bulan Maka MNnya disini adalah M yang ke 6 bulan Selanjutnya disini ada MA MA itu adalah modal awal Ataupun pinjaman awal Yang Kamu dapatkan Selanjutnya disini ada juga BN BN itu artinya adalah Besarnya bunga Pada bulan yang ke N Tergantung Berapa lama Kita menabung Ataupun meminjam Pinjaman pada suatu bank Dan selanjutnya ada N N itu artinya adalah Lamanya pinjaman Ataupun tah Bunga Nah N disini dihitung Dengan menggunakan Besaran bulan Selanjutnya P P adalah Persentasi bunga Tunggal yang diberikan Oleh pihak bank Untuk pinjaman Ataupun untuk tah Tabungannya Jadi untuk Mendapatkan MN Ataupun jumlah Modal Ataupun pinjaman Pada bulan Yang ke N Itu didapatkan Dengan cara Menjumlahkan modal Awal Dengan bunganya Sedangkan bunganya Sendiri Itu bisa dicari Dengan menggunakan Rumus ini Sama dengan N per 12 Tergantung N nya Berapa lamanya Dia menabung Ataupun Berapa lamanya Meminjam Per 12 Mengapa per 12 Karena 1 tahun Itu ada 12 bulan Dikalikan dengan P% P ini adalah Persentasi bunga Yang diberikan oleh Pihak bank Dikali dengan MA MA adalah Modal Awal Oke Biar lebih paham Saya akan berikan Satu contoh soal Disini Untuk menghitung Besarnya bunga Tunggal Nah Sebagai contoh Disini Saya akan Ambil contohnya Dari Soal latihan Ayo kita berlatih 62 Yang ada Di halaman 83 Di buku Paket K13 Nah Di soal nomor 1 Disini Soal nomor 1 Dan soal nomor 2 Ini sama ya Tapi Bedanya Soal nomor 1 Itu kita disuruh Menghitung Bunganya Besarnya bunganya Sedangkan Untuk soal nomor 2 Kita disuruh Menghitung Besarnya Modal Ataupun pinjamannya Setelah Bulan yang Ke N Jadi misalkan Disini Soalnya adalah Pak Adi Meminjam uang Di bank Sebesar 30 juta rupiah Dengan bunganya 24% Per tahun Tentukan bunga Yang ditanggung oleh Pak Adi Jika akan Meminjam Selama 6 bulan Nah kita akan Pekerjakan Soal disini Soal yang nomor 1A Dan soal yang nomor 2A Karena dia sejalan Soalnya sama Tapi yang ditanyakan Berbeda Yang diatas Yang ditanyakan Adalah bunganya Yang dibawah Adalah Keseluruhan Jumlah Pinjamannya Oke Biar lebih Paham Oke biar lebih paham Kita disini Akan buat Diketahuinya Yang diketahuinya Yang diketahui Yang pertama adalah Nah dilihat disitu Pak Adi meminjam uang Di bank sebesar 30 juta Jadi pinjaman awalnya Adalah 30 juta Nah 30 juta itu Adalah MA nya Atau modal awal Ataupun pinjaman awalnya Dengan bunga 24% Per tahun Berarti 24% itu adalah P nya Ataupun Besar Persentasi bunganya Jadi P nya adalah 24% ya Selanjutnya Kita akan mengerjakan Soalnya nomor 1A Tentukan bunga yang Ditanggung oleh Pak Adi Jika akan meminjam Selama Yang A itu adalah 6 bulan Berarti N nya Adalah 6 Atau 6 bulan Nah disini Kita akan mengerjakan Soal nomor 1A Dan soal nomor 2A Itu sejalan Jadi yang ditanyakan Disini adalah Untuk soal nomor 1A Itu yang ditanyakan Adalah B6 Atau Besarnya bunga Pada bulan yang Ke 6 Selanjutnya Untuk soal nomor 2A Yang ditanyakan Adalah M6 Ataupun Besarnya pinjaman Pada bulan yang Ke 6 Nah kita akan Menghitung B6 dan M6 Dengan menggunakan Rumus yang Sudah saya berikan Tadi Oke kita akan Menghitung B6 nya Ataupun bunga Pada bulan yang Ke 6 Bunga pinjamannya Nah kita tuliskan Dulu rumus BN nya Rumus BN Ini kita mengerjakan Nomor 1 Yang A ya Nah rumus BN itu Tadi rumusnya Adalah sama dengan N Per 12 Dikali P% Dikali dengan Modal awalnya Atau MA nya Nah sedangkan Disini yang ditanyakan Adalah B6 Berarti B6 Sama dengan N nya N nya adalah Tadi lamanya Menabung N nya tadi Yang kita cari Adalah N6 ya Berarti N nya disini Adalah 6 Per 12 Dikali P% Atau Persentasi bunganya Persentasi bunganya Adalah 24% Atau 24 per 100 Dikali dengan MA MA adalah Modal awalnya Modal awalnya Adalah 30 Juta Oke sekarang Kita hitung Nah agar Lebih mudah Untuk menghitungnya Kalau kamu mau Menghitung dengan Cara yang Biasa Itu berarti Cara menghitungnya Seperti ini 6 Dikali 12 Dikali Dengan 30 Juta Nanti setelah itu Hasilnya baru Kamu bagikan dengan 12 Dikali 100 Nah Tapi Itu mungkin Cukup panjang ya Cara mengerjakannya Jadi Kalau Jumpa Perhitungan Seperti ini Mana yang bisa Kamu bagikan Antara atas Dan bawah Itu kamu bagikan Saja Jadi kamu lihat Disini ya 100 Disini Bisa kita coret Duanya Dengan yang Di atas ya Kita coret juga Duanya Selanjutnya 24 dan 12 Ini bisa Dibagikan 24 bagi 12 Hasilnya adalah 2 ya Berarti Sama dengan B6 nya Adalah Lihat 6 Kali 2 Dikali 300 Ribu 6 kali 2 Hasilnya adalah 12 12 Dikalikan dengan 3 Hasilnya adalah 36 Berarti 36 Nah Nol yang belum kita coret Ada berapa 1 2 3 4 5 Ada 5 Jadi besarnya bunga Yang harus dibayar oleh Pak Adi Pada bulan ke-6 Itu adalah 3.600 Ini hanya bunganya saja Karena tadi Persentase bunganya Cukup tinggi ya 24% Nah selanjutnya Kita akan langsung Sejalan Mengerjakan Nomor yang 2A Nah untuk yang 2A Yang ditanya adalah M6 Nah kita tuliskan dulu Rumus MN Atau rumus Pinjaman Ataupun modal Pada bulan yang ke-N Rumusnya disitu adalah MA Ataupun modal awal Ditambahkan dengan BN Ataupun besarnya Bunganya Pada bulan yang ke-N Yang ditanyakan disini adalah M6 Maka disini rumusnya adalah MA Atau modal awalnya Dijumlahkan dengan Bunga Pada bulan yang ke-6 Modal awalnya Adalah 30 juta Ditambahkan dengan Bunga Pada bulan yang ke-6 Itu besarnya adalah 3 juta Sorry Tulis rupiahnya ya 3.600.000 Maka jumlah pinjaman Yang harus dibayar semuanya Pada bulan yang ke-6 Adalah kamu jumlahkan 30 juta ditambah 3.600.000 Hasilnya adalah 33.600.000 Nah inilah dia Besarnya Pinjaman yang harus Dibayar Pada bulan yang ke-6 Atau M6 Oke sampai disini dulu Materi saya hari ini Tentang bunga tunggal Saya harap kamu bisa Paham dengan yang saya jelaskan Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Untuk kamu semuanya Mohon dukungannya ya Untuk channel saya Mopiaka Drama Dengan cara Klik subscribe Dan jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya Serta like, komen, dan share video Ini ke teman-temanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya